Hai teman-teman kali ini kita akan belajar mengenai Laravel dan disini Laravel yang saya gunakan yaitu Laravel RC5 jadi 6 pertama kita akan pelajari mengenai struktur folder dari Laravel jadi disini satu folder nya ada folder app nah di folder app ini merupakan folder yang paling banyak kita gunakan dan hampir semua struktur aplikasi yang akan kita buat akan ada di dalam folder ini selanjutnya ada folder bootstrap nah di folder bootstrap ini merupakan folder yang berisi file file app php dan juga file autolad php yang bisa kita konfigurasikan autolad nya dan folder ini juga berisi folder cache yang berisi file-file cache untuk meningkatkan kecepatan aplikasi selanjutnya ada folder konflik nah di folder konflik ini merupakan folder yang berisi file-file indeks.plp dan merupakan file utama sebagai pintu masuk ke sementara tersebut dan juga konfigurasi aplikasi dan selanjutnya ada folder database di folder database ini berisi database migration dan set Hai nanti kita akan pelajari lebih jauh mengenai ini selanjutnya ada folder public yang merupakan folder yang berisi file index.plp dan merupakan file utama kemas bagi pintu masuk ke semua request yang ada pada aplikasi kita folder ini juga tempat semua aset aplikasi seperti gambar javascript dan juga CSS nanti akan ada disini kemudian selanjutnya ada folder resource dan di folder resource ini merupakan folder yang berisi file-file aset yang yang belum di kompulasi seperti sas atau javascript pada folder aset disini juga berisi folder lang sebagai tempat file basah ada juga folder views yang merupakan tempat file view dari aplikasi yang akan kita buat selanjutnya ada folder root di folder root ini berisi semua root yang kita definisikan pada aplikasi kita selanjutnya disini ada folder storage nah di folder storage ini berisi file-file yang dibuat oleh framework yang folder ini berisi 3 folder yaitu folder folder app framework dan juga log dan di folder app ini digunakan untuk menyimpan file yang dibuat oleh aplikasi dan folder framework ini digunakan untuk menyimpan file yang dibuat oleh framework sedangkan folder logs nya digunakan untuk menyimpan file kemudian ada tes untuk berisi folder folder pengetesan dan juga ada framework yang merupakan folder-folder yang berisi file-file dependensi yang diperoleh melalui kompasar kita langsung masuk ke folder app ini di folder app ini akan ada ketika kita di folder app ini terdapat empat folder yaitu folder console exception http dan providers nah folder console ini merupakan folder yang berisi perintah adalah artisan custom untuk aplikasi untuk kita buat kemudian ada folder exception yang merupakan folder yang berisi exception handler dari aplikasi kita buat selanjutnya ada folder http yang merupakan folder yang berisi controller windowler dan phone request selanjutnya ada ada providers yang merupakan folder yang berisi service provider untuk aplikasi yang kita buat nah selain dari empat folder tersebut sebenarnya ada holder lagi yang kalau kita akan menjalankan perintah artisan yang ada yaitu yaitu ada events job listener email notification dan policies selanjutnya mengenai konfigurasi database akan dilanjutkan di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih